Selamat datang di desa wisata para lelit. Jelajahi dan nikmatilah keindahan alam, eksotisme dari negeri delapan pantai. Kami menunggu Anda. Mari Jo ke Sunny Head. Kami menunggu Anda. Bupati didampingi suami yang juga ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Sulut, Franciscus Andi Silangan dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, serta forum komunikasi pimpinan daerah Forkopimda. Berbagai agenda penting yang dilaksanakan antara lain, pemantauan kampung para lelit sebagai kampung wisata, Bupati melihat langsung persiapan berupa sarana penunjang yakni homestay. Oleh pemerintah kampung para lelit disiapkan sebanyak lima rumah untuk dijadikan homestay. Menurut Bupati, pemantauan kesiapan kampung para lelit sebagai kampung wisata sangatlah penting di mana pemerintah daerah harus benar-benar siap untuk menunjang segala fasilitas pendukungnya. Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan bahwa setiap homestay akan disiapkan fasilitas berupa kursi bambu batik ciri khas sangihe. Pemerintah kampung para rumah warga, tapi tidak semua, mungkin cuma berapa yang sudah disiapkan? Lima ya, lima. Nanti tolongkan fasilitas dari pemerintah, jadi isi kamarnya, yang penting bersih walaupun sederhana. Jadi tentunya tolong pakai, tolong gunakan itu bahan-bahan bangku atau yang buatan-buatan dari kampung-kampung. Misalnya tikar, jadi jangan aleskan, ales tikar yang dari anjaman desa mana itu yang ada. Jadi barang-barang sekolah. Dan kemudian mungkin nanti disini kita akan fasilitas kursi, kursi yang bambu batik, yang khas bagi sana. Juga tikar anyam sebagai pengganti karvet, kemudian akan dibenahi sarana toilet dan kamar mandi serta alat makan standar pariwisata, yang akan dianggarkan pada APBD 2023 mendatang. Ini penting kami tinjau untuk memastikan kesiapan kampung para lele sebagai kampung wisata, sebelum dipromosikan lebih luas ke skala nasional maupun internasional, pungkas bupati. Selain itu bersama suami dan rombongan melaksanakan pemantauan pulau Nitu di depan pulau Paras sebagai lokasi wisata. Bersama rombongan dan pemerintah kecamatan Tatoareng juga kampung para lele. Untuk menuju pulau Nitu hanya memakan waktu tempuh 7 sampai 10 menit. Di sana diagendakan melepas penyu ke laut oleh Bupati dan Forkopimda, juga hadir turis dari luar negeri turut menyaksikan pelepasan penyu tersebut. Ketua DPRD Sulut menyampaikan bahwa pihaknya memberikan support bagi kampung para lele menjadi kampung wisata di mana pulau Nitu sebagai primadonanya. Kami sudah pasti memberi dukungan, Imbu Silangen, kata Kepala Kejaksaan Negeri Sangihe, Heri Yulianto. Sangihe sebagai wilayah kepulauan dengan berbagai pesona alam yang menjanjikan darat maupun lautnya, untuk pulau Nitu ia mengatakan harus terus dipersiapkan infrastruktur lebih memadai agar wisatawan benar-benar menikmatinya. Keindahan Sangihe ini menjanjikan termasuk pulau Nitu, kita akan dorong agar kedepannya berbagai sarana penunjang dapat dibangun di sini, kata Kejari. Setelah menikmati keindahan pulau Nitu, rombongan kembali ke pulau para dengan agenda mendangis seke, tradisi tua selama 20 tahunan tak pernah dilaksanakan, namun 2022, Kapitalaung dan masyarakat mengangkat kembali tradisi menangkap ikan dengan alat tradisional itu. Diawali dengan ibadah, selanjutnya prosesi adat menahu lending, dimulai dari bupati bersama suami lalu ke para tona seng, setelah itu sebagai tanda pembuatan seke alat tangkap tradisional dipersilahkan dibuat, camat Tatoareng Nezar Tumbalem menyerahkan tiala seke ke bupati dan suami selanjutnya diserahkan ke tona as. Lalu, masyarakat memulai membuat seke secara bergotong-royong disaksikan oleh bupati dan forkop imda. Menurut Kapolres AKBP Danny Wally Walter Tompunu, tradisi seke di kampung para lele harus benar-benar terpublikasi sehingga keunikan menangkap ikan secara tradisional ini menjadi salah satu ikan pariwisata bahari yang unik. Ini unik jadi seke harus dikemas dengan baik dalam hal publikasinya untuk menarik wisatawan ke para lele, ucap Kapolres. Tanggal 9 Oktober rombongan pun melaksanakan ibadah Minggu Pagi di Gemis Jemaat Eben Hezer Lele, bertindak sebagai penghutbah ketua DPRD Sulut. Rangkaian kunker bupati diakhiri dengan pemotongan kue adat tamo, sebelum bertolak kembali ke tahuna. Kepala Desa Lele, Nezar pun menyampaikan banyak terima kasih atas kunjungan bupati dan rombongan di kampung para lele. Kepala Desa Lele, Nezar pun menyampaikan banyak terima kasih atas kunjungan bupati dan rombongan di kampung. Terima kasih.